Intro Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Provinsi Kepulauan Riau saat ini telah memiliki Lembaga Bantuan Hukum atau LBH sendiri dan merupakan yang pertama untuk 34 LPM Provinsi di seluruh Indonesia Dewan Pimpinan Daerah LBH LPM Provinsi Kepulauan Riau didirikan dengan tujuan untuk membantu pendampingan hukum dalam sebuah perkara di pengadilan serta konsultasi hukum tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Dengan anggota sebanyak 25 orang pengacara serta praktisi hukum lainnya LBH LPM Kepri akan memberikan pelayanan secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu Direktur DPD LBH LPM Provinsi Kepulauan Riau Syafri Salisman mengatakan kehadiran LBH LPM Kepri ini diharapkan bisa menjadi contoh yang baik untuk mengelola bantuan hukum dan bisa memberikan jaminan hukum bagi masyarakat Selain itu juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat serta memberikan asistensi terkait persoalan hukum LBH LPM akan menjadi tempat pendidikan bagi kader yang ingin terjun dalam dunia praktisi hukum memberikan bantuan berunding tentang bagaimana penerapan hukum memberikan bagaimana caranya orang itu dikenakan hukum agar mereka tidak membuat kesalahan lagi jadi tidak ada nanti acaranya yang kita bikinkan itu membuat mereka susah nah walaupun kita membuat orang miskin itu senang dia dia kan merasa ada yang membantu, merasa ada yang memperhatikan nah kita kan baru berhadapan sekarang melihat kadang-kadang tidak ada tumpuan tempat mereka ngadi ini LBH-nya sudah ada di buat LPM usai dilantik di minggu awal Februari ini sebanyak 7 LBH LPM akan segera dibentuk di tingkat kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau sedangkan di Batam, dalam waktu dekat juga akan segera terbentuk biro-biro LBH di 12 kecamatan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan LBH LPM Kepri maka untuk sementara dapat mendatangi kantornya yang berlokasi di belakang Gortiban Indah, kota Batam dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan